Sakir disini justru merendahkan diri Sakir gitu, bahwa dari semua cerita singkat yang Sakir ceritain tadi, sebenarnya yang paling berperan ya membuat Sakir kemudian bisa bertemu orang-orang baik, bertemu ulama-ulama, terus bisa seperti sekarang, itu didikannya orang tua. Satu yang nanya, Sakir gimana gak khawatir dengan image-nya gitu, yang tadinya baik terus jatuh. Enggak kayak tuh Sakir, karena masih banyak yang sayang, yang dukung. Guys, gue mau syuting podcast hari ini, kebetulan bintang tamunya Sakir, terus gue lagi nungguin bosnya, bos Wisnu. Nah, sebelum kita syuting dan nunggu nih, kita pake Scarlet Jolie Fragment Body Cream. Biar tetap lembab. Nah, ini nih yang Jolie tuh gue suka banget wanginya, karena enak banget dan tahan lama. Asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya kompak dong, lo udah berapa episode nih, kita kesannya kayak... Iya, iya, iya. Kita gak, kita bukan The Sister, so. Alhamdulillah hari ini bintang tamunya, Masya Allah nih, ini pertama kali diundang setelah ada... Kasus. Aduh. Bagus ya, kombinasinya gitu ya, satu ada, satu ini ya. Maka ya, dia memang bagiannya itu, bagiannya itu gitu. Ada apa sih, kasus? Kasus? Emang kasus apa sih? Oh, katanya kurang ajar sama emaknya. Sama bapaknya ya? Bapaknya. Syakir, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini kabar. Kabar gue ya. Alhamdulillah, baik. Baik ya. Baik. Syakir Sungkar. SS. Kalau SS Syirin Sungkar, ini SS ya? Syakir Sungkar. Cocok deh. Cocok. Mukanya Arab soalnya. Mukanya Arab. Arab maklum. Kir, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Badan sehat. Badan sehat. Tapi, hati? Pikiran, pikiran? Pikiran. Agak mumet. Kir, kenapa sih? Hah? Yang mana nih? Kenapa? Kenapa? Kalau lo dibilang durhaka gitu. Iya, itu lucu banget sebenarnya. Enggak ada muka-muka lo tuh, enggak ada durhakanya gitu loh. Mukanya muka benar-benar berbakti sama orang tua sebenarnya. Insya Allah. Mukanya berbakti sama orang tua. Tapi kenapa sampai kayak gitu gitu loh? Itu enggak tahu juga awalnya, Syakir. Jadi, karena emang baru beres, nyelesain film kan kemarin kan. Terus tiba-tiba ada berita kayak gitu. Syakir enggak pulang 2 tahun. Muset, keren banget di judul gitu kan. Awalnya tuh Syakir enggak pulang 2 tahun tuh awalnya. Iya. Itu masih sopan lah. Masih sopan. Ayah sama ini orang tua tapi masih tinggal di Aceh? Hah? Tinggalnya di Aceh? Tinggalnya udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Jadi kita ceritanya ini ya, cerita yang cuman apa namanya kita ngurutin kejadian kemarin. Cuman sebenarnya yang orang harus tahu kan memang udah kita semua tuh udah damai gitu kan. Iya, iya. Nah, cuman ini... Emang udah damai ya? Udah. Oh, udah. Jangan begitu dong. Makin lagi. Jangan dong, Ji. Alhamdulillah. Tapi kok ada tulisan baru tapi? Apa tuh? Iya, sosmednya. Enggak ya? Enggak, enggak ada. Enggak. Eh, urutannya gimana? Jadi ceritanya awalnya tuh... Di, apa sih? Ini bulan 6 sih? Eh, Februari ya? Maret. Maret tuh kan. Enggak, tapi dari Februari. Oh, dari Februari itunya. Oke. Dari Februari kok gak salah. Gitu ya kan? Ada berita kayak gitu, wah. Udah gitu setiap yang Syakir baca beritanya, ya ketawa aja gitu. Karena gak kayak gitu gitu. Oke. Jadi ketawa aja gitu. Terus, Oh, orang langsung banyak yang ngehujat kan. Pada saat berita itu naik kan. Syakir, Wah, udah lama nih gak gini, Cik. Terakhir lu, Terakhir kan Aisyah kan? Iya. Soal Aisyah. Oh, soal Aisyah iya, iya. Udah lama nih gak dihujat gitu. Kayaknya pengen banget dihujat. Enggak, terus apa nih masalahnya kita lihat? Sebenernya tadinya gak mau terlalu banyak, Ngomong. Ngomong. Cuman akhirnya, wah melebar kesana kemari, kesana kemari. Yaudah lah, saya kira harus ngomong gitu. Iya. Nah, habis itu, Makin besar itu berita kan. Terus kemudian ada video kayak orang tua nangis juga gitu ya kan. Video orang tua nangis. Di edit-edit tuh ya? Ini kok, apa namanya? Di edit-edit tuh gimana sih? Ya gak di edit-edit juga. Wah ini kok beruntun nih gitu ya kan. Ini konsep siapa nih gitu. Tuh, konsep siapa nih? Seterananya siapa? Bagi konsep nih, cuman kan kita tau kan. Oh, ya konsep FTV lah. Astagfirullahaladzim. Ini karena udah, Iya, gak santai. Jadi ngomongnya santai gitu lah. Ini bahasa-bahasa, Tengkerongan, kita kan semuran. Semuran. Udah 2 tahun. Udah, pada akhirnya, Ya kan, Syakir tau kan. Intinya kan orang tua kan sayang gitu ya kan. Buat ngeredam semua, Apa namanya? Pembicaraan orang-orang. Pembicaraan orang-orang segala macem. Udah, Syakir datengin aja. Oke. Orang tua. Syakir datengin gitu. Tapi memang benar Syakir, Memang udah lama ketemu sama ayah, Sama ini. Manggilnya apa sih? Ayah sama? Ayah bunda. Ayah bunda ya? Sama ayah bunda udah lama gak ketemu? Sebenernya dulu itu, Kalau ditanya belakangan, Lumayan sering. Lumayan sering ketemu, Apa lumayan sering gak ketemu? Lumayan sering ketemu. Cuman, Memang sebentar-sebentar. Apalagi, Berapa bulannya? 3 apa 5 bulanan ini kan, Gurus yang film yang baru tuh. Iya. Dari awal sampe abis kan. Iya. Dari awal sampe selesai syuting. Jadi lebih banyak di basecamp kan, Ada basecamp Syakir film kan. Oke. Lebih banyak disitu. Tapi sesekali pulang, Cuman langsung kayak, Udah sebentar, Sama bunda. Nah biasanya kadang, Kalau Syakir pulang itu, Ya misalnya ayah lagi di warung kopi, Sama temennya, Bang Cikrim misalnya lagi dimana. Iya. Gitu ya kan. Jadi gak bisa ngumpul semua, Kayak di foto terakhir aja kan, Walaupun kita udah di rumah masing-masing juga, Semuanya punya urusan masing-masing. Iya. Cuman kalau dibilang gak cetan, Apa segala macem, Syakir kalau ditanya kabar, Misalnya ditanya seputar, Ayah anak atau, Orang tua anak, Atau keluarga dan adik ya, Abang adik gitu, Syakir sih tanya, Apa namanya, Syakir sih jawab kalau ditanya. Cuman ketika Syakir tuh gak, Gak banyak interaksi ketika, Ada urusan yang Syakir kira, Ah ini bukan urusan Syakir nih gitu, Atau ah gak usah ikut campur nih, Urusan ini gitu. Oke. Jadi Syakir lebih baik, Yaudah menarik diri gitu, Gak masuk ke perbincangan itu, Yaudah Syakir bikin hal-hal lain gitu. Tapi ini bukan settingan kan, Maksudnya biar lo tambah, Terkenal lagi gitu. Tapi emang kurang terkenal. Tapi gue berhasil kan, Membuat orang mengira ini settingan. Oh ada sampe yang ngira settingan gitu ya? Iya. Ada juga yang ngira settingan gitu. Ada banyak yang ngira settingan. Ya Allah. Netizen lah pasti ya. Iya. Dan bagus. Oh ini nanti untuk menuju. Oh ternyata Syakir tuh bukan gak pulang, Ini tuh semua settingan doang. Menuju film lo itu nanti buat ayam kali. Tapi sebenernya, Sebenernya gini. Sebenernya ya, Ayah ibu, Ayah Bunda Syakir tuh orang tua yang luar biasa lah. Masya Allah. Yang gak bakal ada Syakir yang sekarang, Kalau bukan karena jasa-jasa dan doa-doa mereka. Pasti, pasti. Tapi ketika, Ya manusia kan namanya kan kita punya orang tua tuh, Manusia bukan malaikat. Kita juga gitu kadang punya anak, Ya manusia bukan malaikat. Jadi masing-masing ada kekurangan. Nah kemarin, Kemudian, Yang disayangkan adalah, Oh kenapa ke sosial media nih gitu kan. Maksudnya kan, Ya saya kira posisikan anak gitu kan. Dan semua anak kan mungkin, Pengen diajak bicara langsung juga. Pengen diajak bicara langsung. Apalagi kita misalnya tau tempatnya atau apa gitu ya kan. Ya, Pengen ngobrol langsung. Nah terus kemudian, Kenapa jadi sosial media nih? Ini ide siapa nih? Iya kan. Iya, iya oke. Akhirnya, Itu aja tuh. Tapi pada, Akhirnya, Oh yaudah. Kalau memang perang, Sosial media. Sosial media gitu. Kita kan gak mau kotor ya. Maksudnya, Gak akan habis juga akhirnya. Gak akan habis juga. Saya kira jangan sama keluarga, Sama orang aja saya kira, Sama orang lain gitu, Sama temen, Tuh gak, Gak pernah gitu main kotor atau apa, Tuh gak gitu kan. Maksudnya dengan beritain apa, Walaupun kan kita punya, Punya, Punya cara untuk itu gitu. Sampai akhirnya, Ya udahlah, Saya kira-pulang, Ya gak apa-apalah kita, Kemudian rendah, Memang buat untuk, Masalah ini biar beres gitu. Iya, iya. Akhirnya, Saya kira-pulang, Cara yang sebaik-baiknya, Yang diri doi Allah juga, Ya udah, Apalagi selain berjiwa besar gitu. Tapi memang, Kalau untuk soal ini, Gini, Kita gak tau ya, Kita pasti sih ya, Kalau misalnya dibilang, Kehidupan sama orang tua kita, Yang namanya diomelin sama orang tua, Tuh pasti ada kayaknya. Pasti. Pasti kan. Mau sebaik-baiknya kita, Ada aja gitu. Ada aja kelakuan kita yang, Salah ataupun gak salah, Itu pasti dimarahin. Kalau misalnya, Contoh ya, Kalau kultur kita bilang, Nih budaya, Kalau misalnya di Betawi gimana sih, Misalnya kalau orang, Orang tua marah tuh, Langsung, Bilang langsung cerita, Atau gimana? Kalau misalnya di keluarga lo, Gimana? Kalau di keluarga gue sih, Langsung bilang. Langsung bilang. Gak ada ngabek-ngabekan lah, Sebenernya. Oke. Ya jadi langsung bilang, Kalau misalnya apa, Ya kadang-kadang gini, Kayak misalkan, Orang tua udah, Ngomongin apa nih, Adek gue nih yang ngomong, Tiba-tiba Whatsapp, Eh tuh, Mak lo gini lo, Gini 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 tuh lo, Ini deh mendingan lo, Telepon deh, Jangan sampai mama begini, Misalnya kayak gitu gitu. Jadi, Lebih kayak gitu tuh, Terus gue dateng, Baru, Kenapa mah gini gini, Gitu lo, Jadi kayak ada yang merdam, Kita tau lah posisinya gitu lo, Kayak gue lagi salah, Kayaknya gue udah jarang kesana nih, Jadinya nyokap gue ngedumel nih, Gitu sama, Sama keluarga di rumah gitu. Nanti kalau bertahun itu, Misalnya langsung ngomong gitu ya. Langsung ngomong. Kalau kita kan sama Aceh nih. Aceh gimana Aceh? Gak kalau di Aceh, Maksudnya, Ngerocos. Bukan gue paham, Gue paham, Maksud Syakir, Kan Syakir pernah posting tuh, Kayak kalian gak pernah diomongin orang tua aja gitu loh, Maksudnya artinya gini, Satu, Sampai, Ya kalau misalnya dari kecil. Itu banget saking gue ngejaga dan sayangnya sama orang tua, Ini loh maksudnya, Gue gak meng-counter, Gak gue bales maksudnya, Apa yang orang tua omongin, Yaudah itu, Bahkan di terakhir caption gue bilang, Tapi dibalik semua omelan itu, Rasa sayang mereka ke kita tuh luar biasa. Pasti. Bahkan Syakir bilang kayak gitu, Itu sebenernya buat ngeredam, Orang-orang nih yang udah pada mulai, Kok Syakir, Kok Syakir, Kok Syakir, Kok Syakir gini gitu, Syakir ingetin balik, Ya kita pasti semua pernah lah diomelan orang tua. Domelan sama orang tua, Dalam skala yang berbeda-beda, Yang mungkin orang tuanya yang bertetangga, Ya depan tetangga gitu, Orang tuanya yang bersaudara, Depan saudara, Diomelinnya kan itu pasti semua anak ngerasain gitu. Dan itu di, Di budaya di Aceh Ji, Jadi, Maksudnya biar Irwan tau, Paham juga dan teman-teman mudah-mudahan tau, Karena kita kan, Indonesia itu terdiri dari, Berbagai macam, Suku gitu ya, Budaya, Budayanya beda-beda, Budaya beda-beda, Jadi, Kalau di Aceh itu, Malah, Ini kalau misalnya kita kumpul keluarga nih, Itu bisa di depan keluarga Ji, Depan keluarga banyak loh, Agak serang ya, Apa nih, Jadi, Apa nih Syakir, Udah lama lagi gak ketemu, Gak pernah juga, Telepon gak, Jadi bisa kayak gitu, Langsung ditembak, Bukan di keluarga kita doang Ji, Luarga, Gue doang nih ya, Tapi keluarga misalnya, A, B, C, D, Bukan keluarga inti doang, Tapi keluarga, Itu bisa ditembak kita disitu, Itu memang, Hal yang gimana ya, Memang budaya di Aceh itu, Nyeplas-nyeplas aja, Ngomong soal kayak, Itu setau, Dan itu justru lebih enak, Ketika terbuka, Dan kadang kan itu misalnya, Depan saudara terus, Dibawa bercanda lagi, Bawa bercanda, Dan apa adanya aja ngomong gitu loh, Apa adanya aja, Apa adanya ngomong, Dan mungkin, Mungkin juga ada yang, Gak ngomong langsung juga, Mungkin ada ya kira, Tapi rata-rata setau, Setau gue sih kayak gitu ya, Gimana sih, Kayak gitu gak sih, Kalau misalnya di Aceh sih rata-rata, Kalau misalnya ketemu ya, Ngomong apa adanya, Bahkan, Abang juga kalau misalnya, Ada salah, Itu disemprot aja langsung, Mau dia ini, Maksudnya dia gak peduli, Abang siapa, Itu saudara, Bilang, Apa anu, Kayak gitu langsung ngomong, Kita kadang-kadang, Aduh, Aduh disini lagi ngomong, Jadi bayangannya, Ketika Syakir gitu ya, Ayah sama bunda, Bilang, Mungkin pada saat, Mungkin ya, Gak tau ya kira ya, Momen memang, Waktu momen, Lagi jarang ketemu Syakir, Dan Syakir lagi gak ke rumah, Jadi mungkin meluapkannya, Mungkin di sosial media, Dan kita sebagai anak sih, Yaudah lah, Emang diomelin orang itu, Gua salah, Ya gua minta maaf, Tapi netizen beda nih, Sudah pandangnya nih, Pandang netizen ya, Ya, Makanya pas kemarin itu, Kaget juga, Oh, Gini kan, Nah emang Syakir kemarin lagi sibuk, Terus, Kata, Abang juga, Kemudian kan, Kira abang up di media nih ya, Gitu kan, Kata abang, Terus, Eh Syakir gak bales, Sekarang Syakir pikir, Gak mungkin lah keluarga kayak gitu kan, Syakir pikir, Oh abang sempet bilang, Iya, Eh bener naik dong, Besoknya gitu, Tapi pada akhirnya, Ya udah, Bayaan gitu ya kan, Kita kan gak bisa, Namain semua orang, Caranya kayak kita, Ya mungkin, Cara dia kayak gitu, Tapi, Niat dia mungkin baik, Oh biar, Kemudian ngumpul lagi, Dan memang alhamdulillah, Sekarang ini kan, Film udah beres gitu kan, Jadi lumayan ada waktu, Jadi pulang ke rumah, Tapi kir, Pertanyaannya, Memang, Maksudnya gini, Apakah gak ada langsung komunikasi, Atau Syakir memang, Mungkin lagi sebut dia juga, Kalau bales Whatsapp lama, Jadi, Gue Whatsapp juga, Baru berapa, Aduh, Kadang-kadang kita DM, Harus DM dulu, Kir ini, Bang kenapa gak Whatsapp, Whatsapp juga lama, Dibalas, Biasa, Mungkin karena lagi sibuk, Mungkin ya, Tapi, Maksudnya ada gak, Misalnya ayah bunda, Ataupun memang abang, Gitu ya, Yang langsung ke Syakir-Kir, Atau telepon gitu loh, Karena saya kira tanya balik, Diskusi yang baik itu, Diskusi yang dilandaskan apa, Enggak yang dilandaskan apa dulu, Diskusi yang dilandaskan, Dengan tujuh, Abang bisa enak nih ngobrol, Sama, Bang Irwan, Landasannya apa, Ya deket, Sayang, Ada tujuannya, Tujuan maksudnya tuju untuk, Iya, Misalnya gitu, Atau kenyamanan, Dua, Kepercayaan, Bener gak, Nah sebenernya ketika, Ada ruang itu, Antara, Orang tua dan anak, Itu akan enak diskusinya, Oke, Asal itu ya, Asas kepercayaan, Dua-duanya gitu, Oh pada posisi itu memang, Gak ada itu, Pada posisi itu, Pada waktu itu, Gak menyalahkan, Pada saat itu, Ya mungkin sempat, Gak tahu, Keluarga kehilangan, Kepercayaan atau apa gitu ya, Ketika, Adalah dulu, Ketika Bang Zikri, Ini kita ambil baiknya ya, Ketika Bang Zikri, Kemarin ada urusan, Misalnya dengan, Mantan istrinya gitu kan, Sakir gak ada urusan tuh sebenernya, Cuman kemudian, Keluarga mikir, Oh ini Sakir nih, Urusannya, Lah gak Sakir, Bukan Sakir gitu, Disitu kan, Mungkin ya kan, Kita sebagai, Enakun loh, Kok jadi gue sih gitu, Oke, Oke, Kok gue gak ngapa-ngapain, Tapi kok gue, Kayak tertuduh nih, Dan separah itu gitu, Hukumannya buat diri Sakir, Oh kok separah itu gitu, Akhirnya Sakir butuh waktu lah, Buat sembuh sebentar gitu, Tapi doain tetep terus, Mus-musuan tetep terus sama keluarga, Sampai pada akhirnya, Yaudah gitu, Pokoknya kalau diceritain semuanya, Panjang ya, Panjang ya, Orang gak kuat, Makanya Sakir bilang, Sakir gak pernah mau cerita gitu, Tentang, Pribadi keluarga di sosial media, Tapi artinya ada banyak hal, Yang ketika seseorang itu, Sedang menjaga jarak dengan seseorang, Yang harus kita pahami, Ada beberapa hal yang mungkin, Dia jaga gitu, Bukan gak semua orang menjaga jarak itu, Karena kebencian, Iya, Ada gitu, Jadi, Ada yang karena kesibukan, Kayak Kak Sakir kemarin, Ada beberapa hal yang kira-kira, Oh ini kalau, Jangan gitu sama istri aja, Tunggu lah sama anakmu, Ini kalau anak tau bisa jadi fitnah, Kita pasti, Gak izinin dia tau gitu, Iya kan? Tapi kayaknya dia tau deh, Ini ada udang dibalik udang, Ada udang dibalik bawang, Kayaknya dia tau, Ada dalangnya, Dia tau, Tapi mungkin gak, 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 Bener gak sih, Sakir itu, Bahkan Sakir, Sakir minta lah sama netizen semuanya, Misalnya kayak kemarin, Wah ini abangnya gini-gini, Gak, Gak ada, Bahkan Sakir bilang, Jangan lah, Biarin udah kemarin Sakir nih yang dihujat-hujat, Jangan dihujat lagi keluarga Sakir, Karena semuanya pada dasarnya kangen aja gitu, Kan sampai Sakir bilang, Udah hujat aja Sakir gitu ya kan, Hujat aja Sakir, Sakir seneng kok gitu, Ketika keluarga nih, Oh yaudah keluarga baik nih di mata orang gitu, Ya kan? Karena kalau kita masih bisa berusaha lagi deh, Insya Allah gitu kan, Insya Allah, Insya Allah, Tapi memang, Ambil sisi positifnya ya, Artinya memang ini bentuk kangen keluarga, Bentuk, Nah soal berita-berita bang, Soal berita-berita, Ini disini deh Sakir kasih tau, Sedikit, Soal berita-berita yang, Kemudian memframing judul, Itu sebenernya media banyak yang ambil kan, Satu dari komen orang, Jadi ketika Sakir tanya, Ayah bener-bener itu, Bilang ada anak durhaka gitu, Enggak itu dari, Dari ini, Dari orang, Gini-gini, Terus pada akhirnya kan, Ketika ada satu sisi, Netizen tuh berbalik, Belah Sakir, Ayah juga ngomong, Masa gini-gini, Kan maksud ayah gak kayak gitu, Gini-gini segala macem, Ya gitu, Saya kira bilang, Kalau, Rana sosial media memang gitu, Opini orang itu kan, Orang liar kan, Orang liar beropini gitu ya, Makanya pada akhirnya, Ketika, Udah, Biar keluarga tenang, Ada juga tenang, Bisa, Berkarya, Buat keluarga gitu, Ya kita emang, Enggak ini akal sehat aja gitu, Orang, Berusaha untuk sukses gitu, Emang buat siapa? Iya buat keluarga, Pasti lah, Kan gak mungkin, Secara akal sehat gitu, Secara akal sehat orang tuh, Gak mungkin ada orang, Mau kerja, Terus misalnya buat orang, Gak mungkin gitu, Apalagi, Misalnya, Dia paham nilai-nilai hidup, Gitu ya kan, Udah, Akhirnya sekitulang, Biar sama-sama tenang, Kita tunjukin, Kalau enggak dulu deh, Ke masyarakat, Bahwa kita memang, Kalau ini udah mau ramadhan, Enggak ada gunanya, Mending kita saling maafin, Kita saling angkat, Dan saling, Rendah diri, Sepakat hamlah keluarga, Rendah ya, Rendah hati ya, Masya Allah, Jadi hamlah tuh, Ketika pulang kemarin, Satu dua hari apa ya, Syekir coba, Ngobrol bareng keluarga, Ya kan, Alhamdulillah, Semua sepakat, Untuk, Budalah, Budalah berdamai, Tapi, Ya enggak, Yang ngerinya tuh, Sebenarnya yang tadi, Syekir bilang, Netizen ngomong kayak gini, Terus kita jadi, Kok ayah ngomong kayak gitu, Sama Syekir, Terus balik juga, Ketika, Netizen ngomong kayak gini, Ayah juga ngomong kayak gitu kan, Emang Syekir ngomong, Ayah gak ada maksud kayak gitu, Loh, Syekir gak pernah ngomong kayak gitu, Oh berarti netizen ngomong, Nah, Cuma sebenarnya, Buat temen-temen sih ya, Buat kita juga ya Ji ya, Artinya sangat berhati-hati, Ketika kita komen apapun, Karena, Sekarang sosial media, Ini jempol kita nih, Akan menjadi saksi tanggung jawab kita, Di akhirat nanti gitu loh, Enggak cuman di akhirat bang, Iya, Anda ada, Oh iya undang-undang, Enggak, Nabi kan bilang, Orang yang ngomong sesuatu, Tentang orang, Ya padahal orang itu, Enggak melakukannya, Atau orang itu gak gitu, Nanti hal itu akan sampai, Nanti hal itu sebelum dia mati, Harus sampai dulu ke dia selama di dunia, Oh itu juga itu, Oke, Wah Bang Wisnu mabok nih, Gitu misalnya, Misalnya, Iya kan, Padahal Bang Wisnu gak mabok, Sebelum dia meninggal, Dia harus mabok dulu, Oh, Selidaknya, Gimana hal yang dia tuduhkan kepada orang, Dia harus merasakan dulu sebelum dia meninggal, Masya Allah, Aduh, Subhanallah, Iya hati-hati lah, Maksudnya gini-gini, Memang harus mikir dulu, Hadisnya, Hadisnya gak salah siapa yang menuduhkan dosa, Kepada seseorang, Padahal seseorang yang tidak melakukannya, Maka, Dosa itu akan sampai kepada dia, Sebelum ajal, Tapi makanya, Kalau misalnya disini, Kalau di, Misalnya kalau kita masih hidup, Ada lah, Kadang-kadang, Abang pernah nih, Waktu itu ke Jawa ya, Ke Jawa tengah, Kalau gak salah, Lagi sholat nih, Jadi, Jadi bang, Kemarin ada yang ngomongin, Saya kira pakai lejing, Terus belum maaf, Terus main bola pakai lejing, Oh iya disini, Tapi alhamdulillahnya, Sudah pakai lejing, Sudah pakai lejing, Itu lucu banget, Kalau kesini gak pakai legging lagi, Nggak, Dicuci, Nggak, Tapi pertanyaannya, Itu sadar gak, Pakai celana, Sadar, Bahkan dadakan nih, Diajak maafin, Waduh, Ini gak keburu nih, Di mobil, Kan, Oh cuman ada sarung, Terus yang buat olahraga, Ada lejing doang nih, Yaudah lah, Adanya lejing, Berarti dia kemana-mana, Bawa legging, Jadi memang mau niatmu dateng, Niatmu dateng, Bawa legging, Karena kalau Habib kan, Eh aurat tuh, Aurat, Kalau Habib kan langsung kayak gitu kan, Cuman dia waktu bilang, Aurat ketutup sih, Nyeplah, Untung baju akawas agak panjang tuh, Tapi kira bener, Maksudnya gini, Keterbalik kayak, Tadi yang saya kira bilang, Hati-hati banget, Ketutika ngomong, Dan takutnya, Kita gak ada kesempatan, Untuk minta maaf itu ya, Iya, Iya bener, Kalau dia belum minta maaf, Dia pernah ngerasain, Abang tuh pernah waktu di Jawa Tengah, Eh jauh, Iya kalau gak salah Jawa Tengah, Lagi sholat, Tiba-tiba habis selesai sholat, Tiba-tiba dia datang, Afan, Ana minta maaf ya sama Antum, Kenapa mas gitu, Ana pernah ngomongin Antum waktu itu, Waduh ya Allah, Itu berasa kayak, Satu, Wah berarti kita, Alhamdulillah banget, Dia bisa ketemu loh, Itu bener-bener, Satu tempat, Yang abang gak pernah kesana, Dan itu kemarin, Satu, dua orang ketemu mulu, Tau gak saya kira, Ketemu, Minta maaf gak, Minta maaf, Minta maaf kan, Tapi itu rejeki buat dia loh, Sebenernya, Iya kan, Maksudnya Alhamdulillah banget, Bisa ketemu loh Ci, Kalau gak, Tapi Antum jangan ngomongin orang, Antum susah loh, Minta maafnya, Ana cuma ngomongin Antum doa, Ketemu dulu, Kemarin Adin tiba-tiba bang datang, Datang kan lagi saya kira, Saya pernah susun sama Syakir, Kan jadi gitu kan, Terus beberapa orang kemarin, Ya kita berlapang dada lah, Kalau soal itu kan, Iya lah harus tuh, Bahkan kita yang dari situ, Oh gue bisa kayak gini gak ya, Gitu kan, Iya betul, Betul, Itu belum tentu loh, Belum tentu, Benar, Kita seberani itu gitu, Aduh gue salah, Gue kan, Seminta maaf, Dan sampai nyari orangnya, Itu kan Masya Allah banget, Kalau itu nyari Syakir kan, Kalau itu nyari Syakir, Oh gak sengaja ketemu juga ya, Itu Allah udah atur banget, Dan berarti artinya, Allah tuh sayang sama mereka, Iya gak, Allah sayang sama mereka untuk, Nah, Nih ketemu nih, Minta maaf deh, Tapi kalau gak ketemu gimana, Kan ngeri, Meninggal duluan, Meninggal dia, Atau meninggal, Kalau gak ketemu, Sebenernya cara paling gampangnya, Adalah orang-orang mengajarin, Satu, Kita memang, Akuin gitu kan, Kita istighfar ke Allah, Terus kita punya niat, Emang kalau ketemu, Sini minta maaf gitu, Oh ada niatnya memang gitu ya, Ada niat sama, Kita harus fatihain, Fatiahain doanya yang baik, Buat dia, Misalnya nih, Kita, Wah, Setelah projim gue ngomongin dia nih, Habis itu bacain fatihah, Buat dia, Doain yang baik-baik buat dia, Itu bisa menghapuskan, Dosa-dosa gibah, Berlorm tuh, You don't know, Doain normal, Kenapa gue, Tapi bang, Di balik itu, Yang saya akhir bilang, Judul itu semua, Ada judul yang sebenernya, Kalau orang bedah tuh, Secara akal juga harusnya gak nerima, Akal kan ada tiga hukum, Ada hukum yang, Jais kan, Maksudnya yang bisa, Iya bisa enggak, Ada hukum yang mustahil, Yang udah pasti enggak, Ada yang hukum wajib, Yang memang, Itu kita yakini, Oh iya gitu, Kayak ini, Ini air putih, Oh iya, Ini benar air putih, Tapi kalau kita bilang, Ini manis, Ini air manis, Kita belum nyoba, Berarti bisa iya bisa enggak, Tapi kalau kita bilang, Ini kopi, Ini udah pasti enggak, Gitu kan, Itu kan hukum akal ada tiga, Nah, Dari judul-judul kemarin, Harusnya orang, Ketika dia berpikir, Secara akal sehat, Ya, Enggak mungkin juga, Gitu, Enggak mungkin, Jadi Syakir, Syakir enggak mau ngebelah diri, Sampai akhirnya kan, Kemarin orang tua juga kan, Karena kita udah saling, Saling maaf-maafkan, Orang tua, Ibu sendiri lagi, Wah itu, Besar banget, Langsung-langsungnya Syakir tuh, Leganya tuh, Alhamdulillah, Yang dikabarin orang, Anak durhaka, Kata ibu, Mungkin ada tuh videonya, Itu semua, Enggak benar, Itu semua keliru, Kata ibu, Terus kemarin, Pas aku sebu syaban juga, Bunda rido kan sama adik, Coba angkat tangan, Bunda angkat tangan, Ya Allah, Saya rido, Masya Allah, Saya Syakir, Wah, Nangis tuh, Coba udah minta rido, Orang tua aja belum, Gitu kan, Yang kemudian, Kita bilang begini-begini sama orang, Cobalah, Gitu, Kita keluar, Wah itu mahal kan, Semalam kan ada sebu syaban ya, Bunda di buku amal adik nih, Yang penutup dan membuka, Pengen lah diridoin sama Bunda, Gitu, Angkat tangan ibu ya Allah, Saya rido sama syakir, Moga dia jadi lebih baik, Lebih sukses, Wah disitu, Wah langsung, Semangat lagi, Masya Allah, Tapi lo maafin kan, Orang-orang yang, Hujat lo, Atau apa gitu, Ya iyalah, Karena kan cinta, Gak maaf sama netizen-netizen itu loh, Oh netizen, Ya maafin banget lah, Kok maafin muka lo, Tapi gak, Maafin, Karena gak pernah di-stark juga, Ini siapa sih, Ini siapa, Gak gitu kan, Jadi gak pernah tau, Orangnya siapa yang ngomong itu, Cuman, Tapi lo kepo gak sih, Lo liatin komen, Komen pasti lagi, Enggak, Cuman public figure, Gue tandain lo, Enggak, Enggak, Enggak bercanda, Orang nirah serius lagi ya, Kalau syakir, Orang nirah serius banget ya, Serius, Serius, Dia bentar lagi, Pake laging nih, Jadi ditandain, Kok bisa dia ngomong kayak gitu ya, Centang biru lagi, Terus orangnya wisno lagi, Enggak, Kalau gue gak pernah komen-komen tuh, Kayak gitu tuh, Ada tapi beberapa memang, Yang saya kira-kira kayak, Nah makanya, Masya Allahnya di masalah ini tuh, Saya kira jadi tau gitu, Siapa temen, Siapa musuh tuh tau gitu, Tapi tetap harus susun, Tapi tetap, Tapi tetap, Kita sebagai, Orang kan kalau udah tau, Maksudnya segala, Bahwa ini semua dari Allah, Apa dari Allah, Takdir semuanya, Satu kita gak bakal benci takdir, Dua kita gak bakal benci ciptaan Allah, Karena semua kan, Tercipta kan dari zatnya dia juga, Dari zatnya Allah juga Segala hal yang ada Segala macam Ya udah gitu berarti Kayak misalnya nih Misalnya ada HP Bang Wisnu ketinggalan disini kan Saya kira tau kok berarti Bang Wisnu nya ada disini Misalnya sendalnya ada Atau gak HP nya ada berarti Bang Wisnu nya ada Sama kita kalau Misalnya orang dia Sama Allah Kemudian dia ngeliat ciptaannya aja Oh dia tau disini ada Allah Jadi Syakir gak pernah Kan ada wartawan juga salah satu yang nanya Syakir gimana gak khawatir Dengan image nya gitu yang tadinya baik Terus jatuh Gak kayak tuh Syakir Yang masih banyak juga yang sayang yang dukung Dan Kekhawatiran itu gak ada sih Alhamdulillah nya Karena buat Syakir Ya sebagai seorang hamba apalagi kan Kemarin tuh itu udah puncak tuh Jadi kemarin ada urusan film apa segala macam Terakhir Di fitnah orang-orang kan anak durhaka kan Wah ini Syakir senengnya tuh Gong itu gong ya Oh kalau dapet fitnah tuh senengnya gitu Ini berarti Ini udah deket banget berarti sama Allah Udah tinggal seneng Kalau sampai udah fitnah tuh Berarti Abis dari situ kebuka tuh semua urusan Lihat aja abis ini gitu Oh Syakir masuknya ke situ ya Masuknya ke situ Tambah sukses Tambah bertah Jadi ketika Ya Allah kan intinya cuman pengen Apa ya Pengen diakuin aja kan Dia nerima gak nih Dikasih begini nerima gak Sebenernya kan tangan Allah juga semuanya Ya abang ngomong begitu Orang tua ngomong begitu Semua takdir ya Semua aturannya Allah Jadi orang kalau Kalau tau siapa yang ini kan Jadi skenario nya udah tau ya Iya Skenario Misalnya Jadi kita Jangan dipancing Antum Karena gak Kalau kita tau Misalnya Ada Piring gitu ya Yang mecahinnya Anak kita kan Kita gak mungkin Gak bakal marah Gak mungkin marah gitu ya kan Kalau anak orang? Kalau anak orang Masih mikir Makanya karena tau Maksudnya ini semua tuh Allah yang ngatur Ada satu hal yang Allah pengen ngajarin Masalah baru kan Pelajaran baru Tandanya gitu ya kan Jadi akhirnya Ya kita malah seneng gitu Dan kalau sama keluarga Satu Syakir Syakir tuh gak pernah Benci gak pernah apa Dan alhamdulillah keluarga Syakir juga Semoga kayak gitu ya Amin Pastilah Kir Pasti kayak gitu Keluarga pasti kayak gitu Nah Buat Syakir Keluarga itu kan Kasih sayang Cinta ya Kalau cinta tuh Gak mandang kekurangan Gak mandang kesalahan Semua kelebihan Cinta bisa menutupi itu Semuanya ya Makanya yang Syakir hadirkan Ketika Syakir gak Gak kanter Syakir gak lawan Omongan orang tua di sosmed Dengan balik menjelekan Atau apa Atau siapapun itu Selama inilah Lihat Syakir setiap Misalnya ada Misalnya orang tuduh Apa-apa-apa Di sosial media Syakir gak pernah bales Karena Ya gitu cinta gitu Kalau cinta Itu nutupin itu semua Makanya Syakir dateng Ke keluarga Dengan cinta Akhirnya apa Syakir gak lihat Kekurangannya Kesalahannya Insya Allah Kir tapi Lo Dewasa juga Gue kayaknya Bijak 21 tahun Kayaknya gue masih Apa Udah Gak boleh mengingat masa lalu Iya kan Asam Emang ada Apa nih Gak ada Pake legging juga Kayaknya Lo ada ini Ya kira apa Ada guru Atau apa gitu Yang Jadi lo Bikin menjadi Dewasa Nah ini juga bang Yang kemarin tuh Jadi rame gitu Kalau gue sih Lebih mentingin orang tua Daripada guru Misalnya gitu kan Kalau gue sih Lebih mentingin gue Daripada orang tua Padahal dua-duanya Sama-sama Bagus gitu Sama-sama penting Dalam Proses kita tuh Sama-sama penting Karena orang tua tuh Kan ada tiga Proses kehidupan Ya kan Kata Nabi Ada yang melahirkan Yang menikahkan Mertua Ya kan Ada yang Yang mengajari kita Guru ya Guru Nah Dari tiga ini Sebenernya Keutamaan Dua Dua orang ini Mertua dan orang tua Siapa yang ngasih tau Keutamaannya Kalau bukan guru Iya Jadi ada istilah tuh Telur 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 Ayam Oke bukan Ada istilah tuh Kebanyakan Enak Ada manis-manis ya Jadi ada istilahnya Kalau dalam bahasa Arab tuh Al-Mashfir Bibergatilmastur Atau kalau di Indonesianya tuh Orang yang terkenal tuh Sebenernya Jasanya orang yang tidak terkenal Kayak contoh kita Misalnya di sinetron Dulu kan Ada orang-orang yang gak terkenal Yang berjasa sama kita kan Sutradaranya Sutradaranya Orang wardrobe-nya Cuma ada orang wardrobe Gak ada bagi Susah juga Betul Lanjang Legging doang kan Legging Legging lagi Jadi Tiga ini mana yang utama Sebenernya Guru itu utama loh Karena dia yang menyampaikan Hadis-hadis dari Nabi Bahwa Dua orang ini mulia Dan harus dimuliakan Iya Jadi gak Ilmu-ilmunya Gak boleh disalahkan Nah kalau ditanya Syakir punya guru apa enggak Syakir dari dulu Memang selalu berguru gitu Cuma benar-benar Baru ketemu guru hidup Itu memang di Habib Hasan bin Jafra Segaf Pimpinan Nabi Stalin Murul Mustafa Orang tuh mungkin Ngiranya gurunya tuh Guru yang cuman sebatas Ngaji Pulang gitu ya Enggak Ini Habib Hasan pada saat itu Saat siapapun Gak ada yang hadir Dan Syakir lagi di titik terendah Pada saat itu Mungkin mau menyelesaikan hidup lah Pada saat itu Dengan hal yang pendek gitu Disitu beliau hadir Kemudian Jadiin Kemudian Syakir sampai yang sekarang Asya Akhir apa itu Posisi apa Terendah itu Sampai mau mengakhiri Ngeri banget tuh Kok 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 Kepo Enggak Enggak biar kita dapat ibroh kan Semuanya Maksudnya Oke lah Masih mau denger nih Mau dong Jadi Dulu kan memang Syakir merantau kan dari Umur 7 tahun 7 tahun 7 tahun Itu berapa sih Adam 7 tahun Eh udah 9 tahun Mau 9 tahun tahun ini Aduh bapaknya Masa lepas Ya Allah Lanjut Dan memang Dari dulu Mungkin Syakir yang paling gak berbakat ya Diantara abang-abang gitu Di rumah Maksudnya gak berbakat apa Ya dulu Abang ketiga bisa ngaji Abang kedua Abang Sikri Dulu bisa Ngelukis Bisa apa Segala macem Kak Mimi Bisa Korea juga Terus ngaji Dulu saya kira Nggak bisa apa-apa nih Ya 7 tahun Bisa apaan sih Iya masih pengennya main Iya Jadi kayak ketika Ada harus bisa gini Harus bisa gini Gitu ya kan Oh pressure ya Itu lu aja yang minder kelikir Iya kan Kemudian kan Kita paksain gak bisa Karena kita pengennya main kan Terus ya udah katanya Pokoknya harus bisa kori Gitu ya kan Yang kori yang itu loh Kalau di Aceh Bismillah Itu kan Udah tuh Ya udahlah gitu ya kan Tapi Alhamdulillah Karena itulah Karena kerasnya didikan ayah juga Kemudian jadi Syakir yang sekarang ya Terus Syakir bersyukur juga Terus Kemudian Udah tuh Kayaknya Syakir yang paling gak ini kan Jadi dulu sering banget tuh Abang-abang salah Biasanya Yang disalahin tetep Syakir gitu Kenapa bisa gitu Kasirnya Abang-abang Enggak abang yang salah Kenapa Syakir yang disalahin Bahannya kan hidup kita gak tau Ada Syakir dulu pernah Dikasih Sikir tolong beliin bakwan Nggak bilang berapa kan Ya udah 10 ribu Kasih ketukang bakwan Bang beli bakwan Berapa Nih segini gitu kan Mas kecil 10 ribu kan Kan banyak banget tuh kan Buka-buka saya cuman keluarga 4 berlima Bawa Ini bang bakwan Beli bakwan segini banyak katanya Bu harus korang Sekalian Gue udah kebayang Tiba-tiba Tiba-tiba Saya disuruh doang Pak Ada disuruh ya sama Kamimi Bang Sikri Gitu kan Disuruh minta tolong beliin ini Oh yaudah gitu Terus jalan kemana gitu ya Bang Pohosannya ngikut Bang Pohosannya ngikut Kalau gak salah ya Terus gak balik-balik tuh Gak balik Bang Pohosannya Kalau gak salah mau belajar ngaji Apa-apa gitu Kamu jauh-jauh Jangan ajak Bang Pohosan Kan dia harus ngaji Gini-gini Pak Pak Terus Ya banyak lah Itu kan cerita hidup ya Ya didikan lah Ih gila lu gue baru bukan disini Tapi Eh Tapi Pas Apa Abang yakin Kalau misal didikan ayah Juga yang membuat syakir Jadi bisa semandiri ini Bener gak Betul Iya dong Pasti kita ngerasanya Pasti dari angle-nya tuh Angle Kenapa Ketika sekarang nyadar Wah ternyata Gue punya ayah begitu tuh Bersyukur Jadi gak lembek Gak menye-menye Gak menye-menye Tapi ini kan kita Ngurutin dulu nih Pada saat posisi Ya kan Hati yang sekarang kan Gak sama dengan dulu juga kan Masa pas kecil udah Udah langsung bisa memandang Segitu gitu Iya-iya Kirain lu lahir udah tua Lahir dalam sepakai leasing Ayo main Aduh ya Terus Ini makanya Kan belum muda gini Pak gak kenal Lumayan-lumayan panjang Itu udah Udah disingkat Udah disingkat Tapi Suka ketawa sih Kalau dulu inget gitu Yaudah Paling gak berbakat Ke Jakarta lah Jakarta Bang Volzan MTQ Sakir juga MTQ udah bisa dikit-dikit tuh Lolos lah ke Jakarta Lolos di MTQ Jakarta Mulai Jadi kan Mungkin ya Dulu kayak Sakir mungkin kan Lumayan Bukan gak diperhatiin Tapi lumayan jarang Perasaan Sakir gitu kan Perasaan Sakir Pada saat itu Pada saat itu Dia pilih banget kata-katanya Supaya gak menyinggung Tapi itu perasaan doang Itu yakin Orang tua tuh Pernyata saya sama semua Ini Sakir lagi cerita Perasaan pada saat itu Kalau sekarang Sudah ngerti Kalau sekarang udah ngerti Tapi pada saat itu Kalau sekarang ngerti Oh sebenernya Ternyata Ternyata menjadi Kepala Matangga Atau apa tuh Celek Kayak udah ngerasain Presiden Tau gitu Ternyata Ketika orang dewasa Sesibuk itu Tapi sebenernya Dia mikirin kita Walaupun Kadang cowok tuh Gak dengan Belayan Oh iya Kalau Bapak emang kayak gitu sih Makanya Kalau udah gede ngerti Cuman perasaan pada saat itu Nikita ceritanya Perasaan pada saat itu Iya Akhir Akhirnya Nanti abis ini telepon lagi Misalnya yang Eh Kok ngomong gitu sih Nanti Closingnya kan baik Nah tapi Biar orang paham gitu loh Kenapa adanya itu Dan bukan salah dua-duanya Emang udah jalan Emang skenario lo keren Udah Ya Masya Allah Iya kan Gak mungkin mau diistemewaan Kecuali kan Sebelumnya juga pasti Ada jalan yang istimewa Nah Udah ke Jakarta Makanya lumayan Ya satu pas kecil Mungkin menurut Saya kira perasaan pada saat itu Jarang Berhatiannya Jakarta Lebih-lebih gitu ya kan Tinggal di rumah ibu-ibu asu Dan gak semuanya baik gitu Iya kan Tinggal di rumah orang kan Kadang ada tuh Kayak di tipi-tipinya gitu Ada antagonisnya Ada antagonisnya Kadang pembantunya Antagonis Iya Ada aja gitu ya Pokoknya banyak lah cerita Sampai akhirnya ya Namanya kan gak pernah Kasih sayang yang Wow banget gitu kan Iya Saat itu ketika ABG lah Udah Udah dong Oh udah Udah gak Pas nge-legging tuh Udah Udah tuh Iya Umur berapa Umur berapa 17 Umur 13 12 13 Ya Ya karena kan dari kecilnya udah Syakir tuh pertama kali ngerantau Tinggalnya bareng anak kampus Di PT Iki Masya Allah Jadi umur 7 tahun tuh Liat mereka Kadang Main kartu Terus segala macem Terus Kadang mereka gimana-gimana Itu Bareng tuh sama anak kampus Dari umur 7 tahun tuh Nongkoknya sama anak kampus Udah Sampai akhir umur 13 Ngerasain lah Jatuh cinta gitu lah Jatuh cinta sih Suka Gak boleh Pada saat itu Suka wajar Suka wajar Nah pada saat itu Kenal lah Dengan satu orang wanita gitu kan Terus Ya sampe saya kira-kira bilang juga kan Sama ibunya Umur 13 tahun tuh Kira-kira chat Oh saya suka sama anak ibu Ini sih Hah ini siapa katibunya Oh saya si akhir umur gitu Jadi gimana langsungnya Ya Saya suka sama anak ibu Saya gak mau kalo Kita saling suka Orang tua gak tau Kita kan masih Muda Mohon arahan Dari ayah bunda Iya 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 Terus Terus Umur 12 tahun loh 13 13 13 tahun 13 ya Terus 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 ya Sekitar segituan lah Udah Sering jalannya waktu Keluarganya baik lah Disitu Ngetreat sakit tuh sebagai anak Ngetreat sakit tuh kayaknya Tapi tetep gak bisa tergantikan ya Jasanya ayah bunda Dengan orang-orang siapapun itu Gak akan terganti Pasti Karena mau gak mau Yang melahirkan yang ini kan Beda lah Beda Iya Cuman pada saat itu Wah Kekosongan itu diisi gitu Kekosongan diisi Sampai kemudian Orang tua minta Ini dong katanya Apa namanya Kalo kamu bisa ngubah Anak saya gitu Nanti Boleh deh nikah sama anak saya gitu Ketika udah Udah besar nanti Udah waktunya Mau siap Wah Ditantangin Orang Aceh ditantangin Kita atur Mainan Apa yang belum baiknya dia Begini Begini Ya udah kita baikin Tak Gitu ya kan Sakir bilang Kalo ini gak dirubah Jangan sama Sakir deh Gitu ya Tegas aja gitu Ya udah Emang kenapa Kalau kayak gitu Gimana ya Udah Pada akhirnya Sampai Ya karena emang Nesra anaknya Baik juga Di semangat Sampai kemudian Alhamdulillah Jadi Hafizoh tuh Masya Allah Di umur 16 tahun Ya di umur 16 tahun Alhamdulillah Hafizoh tuh Ambil 3-3 tahunan lah Pokoknya gak boleh Nelfon kalo belum nambah Gitu Hapalan Hapalan Terakhir Anak Wih beres Anas Gak terakhir tuh Terharunya tuh Terakhirnya Terharunya gitu Setelah 2 tahun Kan gak boleh nelfon Kalo belum nambah kan Dulu nih Dulu Sekarang kan Terakhir nelfon Udah sampe mana Alhamdulillah Udah anas Wuuuh Gitu Terus sekarang Terus udah Udah kan Sampe akhirnya Pas kemudian Kenal dengan keluarga Pas segala macem Gak Gak nyambung lah Hentinya gak nyambung lah Gitu Secara takdir gak nyambung lah Gitu Itu ya kan Udah adeknya Udah apanya Semua Udah masuk ke dalam hati Gitu Barar Harus keluar gitu kan Hancur tuh Udah yang mau hancurkan kan Masa Pikiran pada saat itu Itulah yang titik-titik Pikiran pada saat itu Kok orang deket juga Gitu ya kan Gak lucu aja Udah terus Ya kan cerita perasaan dulu Makanya Bang Sakir tuh Kalo ketemu anak muda SMP dia cerita sama Sakir Sakir Gak pernah Gak pernah Kecein dia Iya karena Saya pernah ngalamin itu Pernah tau Ketika kita ngomong Ketika kita ngomong Dia ini sayang banget sama dia Itu dianggap sebelah mata tuh Kayak Aduh jangan deh Rasanya gak ada yang bisa dengerin kita Pada si Tah Umur 16 tahun Ya kan Baru itu ditinggal nikah Dan orang pikir Oh nikah akhirnya Nikah akhirnya kan Nikah akhirnya 16 tahunnya nikah Nikah sama temen Sakir Temen Sakir Sakit Gak pada saat itu 16 tahun Maaf ya Kita mau ketawa sih Sakit Pernahkah Kau merasa Aduh ya Allah Terus kan Makanya pada saat itu Sakir denger lagu-lagunya Bang Irwancha tuh Iya Tembak kaca Aduh Aduh ya Allah Astaga Abis itu Singkat cerita Singkat cerita Ke guru pesantren Ke guru apa Sakir cerita bahwa Patah hati Hati Sakirnya lagi sakit Gimana Dibiarin sih Ah masih kecil Semuanya Mental-mental semua ya Semuanya Pada saat itu Ketemu sama Kenapa Sedirendahkan itu Sakir gitu Apa Apa emang harus Karena umur Kita Kemudian Mau mendengarkan Cerita orang Gitu kan Oh oke Gak ada yang mau denger Gak ada yang mau denger Sampai Sakir bilang sama Rasulullah Rasulullah Hiburannya dong Karena waktu itu Sakir emang dari kecil kan Sama Rasulullah Pokoknya Tazim banget Rasulullah Hibur Hibur aku ya Rasulullah Gak lama Ada Ini Habib masuk ke Kelas Sakir Di pesantren Habib itu apaan Oh Sakir gak tau Dijelasin sama abang Kelas Cucunya Nabi Gini Coba ah gitu kan Cari di Jakarta Gitu ya kan Pertama Lihat Habib Umar Wah ini gak mungkin Gitu kan Gak paham juga Bahasa Terus kata teman Ini ada satu nikir Ini kalo Kata abang kelas nih duluan Kalo lu berguruan sama dia Lu jadi orang Yakin gue Kata dia gitu Apa Akhirnya pas ketemu Diceritain lah kan Keutamaan Keutamaan mereka Orang-orang yang deket Dengan Allah Mereka Bisa mengetahui Sesuatu Yang misalnya Belgoib gitu Kita gak ngomong Dia udah tau Wali kira katanya Kita gak ngomong Dia bisa tau Nah Sakir kan gak percaya Pada saat itu kan Udah lagi sakit hati Malam itu Sakir bilang Cuman pengen Ya Allah dapet orang Yang bisa nyembuhin Sakit Sakit ini nih Yang bisa ngarahin saya Tau yang nyembuhin Allah Cuman yang bisa ngarahin ini Karena waktu itu kan Orang lagi ini Gunda Gunda gak ada arah Waktu itu Udah berkah Nabi Muhammad Baca Salawat Ampe lah Nyampe ke depan Habib Hasan tuh Di majlisnya Kalau malam ini Gak minta apa-apa Itu langsung pas ngeliat aja tuh Wajahnya Gitu ya Hati itu langsung Adem nih Kalau malam ini Gak pengen apa-apa Cuman pengen jadi murid Muridnya Habib Hasan Udah Terakhir Wah disuk-disukkan Gak dapet Tiba-tiba ada temen kan Kenal lah Sakir Dia Wah Sakir lihat Dia makan tuh Samping Habib Hasan Gitu ya kan Eh mau dong Tunggu Habib Hasan Udah ketemu Kira duduk di pojok Kalau emang bener nih Pada saat itu kan Dia punya Dia punya keutamaan Di sisi Allah Gitu ya kan Gak usah ngomong Dia tau nih Gue pengen jadi muridnya Gitu Udah Gak lama Pas mau pergi Habib Hasan Emang aku belakang Panggil Siapa namanya Sakir Mau ngaji yang mana Gitu Udah Jadi murid tanah Gitu udah Wah disitu Akhirnya nyampe Eh waktu itu belum Masih dia mau nikah Masih beberapa bulan Sebelum dia nikah Masih ketemu tuh kan Masih Masih berusaha Yaudah lah Detik-detik terakhir gitu Lama gak ketemu Habib lagi Pada saat itu Ketika udah Amin seminggu apa-apa gitu Udah hati gak kuat Udah nih Datang ke majelis lagi Kebetulan Tuan rumahnya Waktu itu yang undang majelisnya Temen juga Eh mau dong ketemu Habib Pas ketemu Waktu itu mau ngaji Kan kemana yang gak ngaji-ngaji Gitu Udah ntar ke rumah Gitu kan Pas ke rumah Kalau ini emang beda Satu Cerita Kita belum cerita Kita belum cerita Kita belum cerita Pas duduk Salaman Pegang Yang sabar Emang sakit rasanya Wah apaan ya Apaan ya Apaan ya Ya kan Nah semua Emang sakit rasanya Gitu Cuman itulah Kalau Allah Pengen jadiin Nah Tidur itu mutiara Kata Kata Habib kan Wah banyak lah Akhirnya Pada saat itu Yang sampai gak ada yang dengerin Itu Syakir Cerita Sampai 2 jam 3 jam Seorang ulama ya Yang kabir gitu Besar di Jakarta Mau dengerin bocah 2 jam ngomong Tapi dia dengerin aja gitu Dengerin curhat Dengerin aja Makan dong kan Makan Dengerin aja Padahal disitu maksudnya kan Banyak saat-saat yang lain Apa segala macem gitu kan Itu sampai subuh Syakir curhat aja tuh Ya Allah Sampai sepi Dia masih tungguin Terus-terus Keluarin lagi Sih hati lu Biar lu lega Terus-terus Keluarin 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 Wah pada saat itu Gak ada yang nampung Plong Plong Jadi bukan guru Sebatas guru Pada saat itu Harusnya Syakir tuh udah Udah mungkin Bisa menyelesaikan Bapak menyelesaikan hidup sendiri gitu Karena bener-bener sendiri gitu Itu titik terendahnya tuh ya Titik terendah Dan pada saat itu Ya mungkin ujiannya itu ya Pada saat itu Soal hati dulu kan Udah Akhirnya Disitu Ditata Dua bulan sembuh Alhamdulillah Nanti dan ini terus Bilang tuh Beb Akhirnya gak mau Ini deh gak mau urusan lagi Medunia deh Udah patah hati deh Udah nyuci piring aja Nyuci baju deh Yang penting meninggal Usul Khotimah Bisa ketemu nabi Gitu kan Katabib Ya gue istri orain dulu deh Udah tuh udah siap-siap aja Udah mau ketarim dulu Udah belajar agama aja gitu Udah males sama dunia Udah Udah males udah sama dunia Tiba-tiba Taruh lagi koper lu Katabib Arah lu gak kesana Lu kalo mau dapetin akhirat Cara lu lewat dunia lu Cari dunia lu Masya Allah Baru disitu Dapet Fatih Di Ngampung Jawara Bib ambil gak bib nih Ambil lah gitu kan Terus Ini MNC nih Gini-gini Pasti gak bakal panjang Gila macem Gini-gini Ambil Kalau gak sukses lu potong kuping gue Wah Wah keren kan Udah bener Fatih Termasuk salah satu sinetron MNC Udah panjang kan Dan Panjang ya 500-400 ya Dan ratingnya Sampai 3,3 kan MNC kan harusnya Di 3 aja tuh udah Wow ini 3,3 Nah udah dari situ Mulai lah Diajarin keyakinan gitu Diajarin keyakinan Sampai nah ketika Fatih udah sukses Pertama kali yang ngajarin ini Oh iya gue gak pernah liat orang tua lu Kata Mana orang tua Ada di Aceh Yaudah Ajak haji Oh Masya Allah Lu kan mau dunia lu buat akhirat Nih yang pertama nih Dari sinetron pertama Lu ajak haji orang tua lu Masya Allah Itu atas dasar Saya akhirnya belajar Quran Hadis dimana-mana Guru-guru dimana-mana Tapi yang pertama Ngingetin tentang Orang tua Orang tua itu Habib Sujur loh Dia usah disub Usah disub mansur Bab tawhid Iya Sama hafal Quran ya Sama hafal Quran Guru-guru yang lain Bab Quran hadis Hampir gak ada Yang pertama Ngingetin Soal orang tua tuh Habib Habib ya Bahkan Syagir bilang Pada saat itu kan Pada saat itu Syagir sedang sakit hati Nggak boleh begitu Bakti tuh bukan saat Lu seneng doang Tapi Bakti lu bakal dilihat Allah Saat lu lagi gak enak Tapi lu berusaha Tetap bakti sama orang tua lu Masya Allah Disitu baru Baru tinggi lu Disitu Allah Udah dari situ mulai Segala macem Jadi Orang pikir gini Bahkan kemarin pulang aja Itu habis yang langsung nelfon Pulang lu Kan udah gue bilangin dari kemarin Pulang pulang Rasain sendiri kan Gitu Oh ternyata Habib udah kasih tau ya Udah kasih tau Jawa-jawa hari itu udah Pulang Emang gimana ya Emang Saat itu sibuk Terus hati masih butuh sembuh Tapi pada akhirnya Kemarin udah habis masalah Ngaji lagi sama Habib Habib Ya intinya bilang Setiap masalah baru Tuhan mengajarin lu Pelajaran baru Jadi harusnya Harusnya lu bersyukur Bab selanjutnya Terus apa yang lu dapet Sekarang Kata Habib Saya akhirnya belajar sih Jadi gak boleh Pake emosi Kalau ngadepin Cakep Mulai dewasa lu Ya terus saya akhirnya belajar Kalau ya Tetep harus ada porsi-porsinya Mana porsi keluarga Porsi kerjaan Porsi gaji Emang gini Gue tuh bersyukurnya Allah Hasil masalah satu ini Lu bisa jadi lebih dewasa Masya Allah Masya Allah Ya Dan Maksudnya kalau misal dibilang Memang kita Lu lebih sayang sama orang tua Tapi memang kalau kita bisa dibilang Ya orang tua memang harus paling kita sayang Di muka bumi ini Gitu ya Di muka bumi ini gitu Tapi tetap kan nomor satu kan Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gitu kan Nah orang tua di muka bumi ini Tapi guru itu Memang gak bisa kita pungkiri Yang menambah kita cinta Kepada orang tua itu Guru Guru Ya Bagaimana Sekarang lagi ngerasainya Oh iya Kita dicerita ya Abang kan sama Papa mama kan Alhamdulillah deket banget Papa apalagi bener-bener Kayak temen banget gitu kan Kadang-kadang mungkin Sampai syiren tuh Ya kamu papa kamu Masa bercanda kayak gitu sih Bercandanya memang bercanda Kayak abang adik gitu loh Kayak abang adik gitu loh Cuman waktu abis belajar Bab orang tua Sama guru gitu Sampai Oke kayaknya Ada beberapa yang memang Harus ditahan ya Gak boleh terlalu Berlebihan Orang tua gak Gak marah Ketawa-tawa Cuman kadang-kadang kan ada mungkin Kayaknya bukan adabnya Kayak gini deh Gitu kan Ya gitu lah Cuman intinya Memang gak bisa dipisahkan Orang tua Ya Sama guru kita Bahkan guru kita tuh bilang Kamu ngapain capek-capek kesini Datang ke rumah saya Misal kayak gitu Padahal syurgamu Udah deket banget Di rumah kamu Sampai digituin Menyadarkan kita untuk Eh syurga kamu tuh udah deket banget Di rumah kamu gitu loh Kan karena kan papa mama tinggal di rumah kan Jadi sampai digituin Oh iya ya Masya Allah Nah kemarin tuh lucunya Orang-orang kan ngasih omongan itu Kenapa syakir gak ngelawan Karena omongan itu bener Kayak tadi nih Kir surga Surga itu di Ya bener Omongannya bener semua Yang gak bener tuh Bayangan mereka Wah syakir gak pernah Gak pernah ketemu keluarga Gak pernah ketemu orang tua Gak pernah ketemu Ayah bundanya gitu Padahal gak begitu Iya 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 Tapi akhirnya Udah nih Biar gak berlalur-terlalur Syakir puter langsung ke Film Memang bener kan Selama ini Lumayan agak jarang Gak ada waktu Karena Syakir lagi ngurus film Film apa Imam tanpa makmum Udah apa teks posyur Buat filmnya ya kan Jadi buat hal yang positif Imam tanpa makmum Kemarin tuh ketika Syakir bilang film Itu bukan settingan Jadi Syakir mau Sebenernya Mengalihin Pembicaraan negatif Ke pembicaraan positif Ini loh Syakir tuh Gak sebanyak itu Waktu ketemu orang tua tuh Sibuk di luar tuh Bukan foya-foya loh Nih gue tunjukin Karya maksudnya gitu ya Ada nih Imam tanpa makmum Lagi bikin film gitu Bukan foya-foya Atau gak ke Bali Atau gak kemana-kemana-kemana Enggak gitu Ini kita sibuk jelas nih Ada karyanya Tak Masya Allah Dan ini karyanya Buat siapa ya Balik lagi buat orang tua Buat keluarga Yang nanti bangga Anaknya sukses siapa ya Orang tua juga Keluarga juga kan Iya Gitu Masya Allah Ini kita kalau ngomongin orang tua Pasti panjang banget Panjang Pada akhirnya bang Yang kemarin saya kiri tulis juga Kita sebagai anak tuh Pasti akan selalu kurang gitu Enggak Kalau abang Harus selalu merasa kurang Kalau abang Lihatnya kir Kita sebagai anak Jadi gini Kita sebagai anak Sama orang tua Tetap akan dianggap anak Terus sama orang tua Iya Tetap anak kecil Tua-tuanya Seperti anak kecil Seperti anak kecil Mau kita Mau sepangkat kita Se-general-generalnya Mau kita jadi pengusaha Sukses-suksesnya Mau jadi kita artis Se-artis-artisnya Sepopuler-populernya Orang tua nganggap kita Ya seperti anak kecil Anak Ini anak aku Yang pernah Pernah gue cebokin Pernah gue gendong-gendong Ya harus dijagain Dijagain Karena ada udah Ma Kan udah bisa Mas sendiri Itu ada ya Saudara kita loh Maaf Saudara kita Mau udahlah Aku tuh bisa sendiri Terus Kita juga mikir Iya apalagi bisa sendiri Cuman mamanya tuh Khawatir karena Ini anak aku Yang aku jaga Dari kecil Maaf ya Aku gak nyebutnya siapapun Cuman ini saudara kita Dan kita nganggapnya Ya wajar sih Nyokap Bokap Gitu Ya mau gimana pun Derajat dia jauh di atas kita Pastilah Pasti Makanya bukan berarti Misalnya Syakir ngomong Cerita begini Sebenernya sharing cerita Bahwa Ada banyak hal loh Ini aja kalo dilanjutin Ampe subuh tuh gak kelar Artinya Jangan menjudge Kayak subuh Nanti kayak Habib denger dong Itu biar Biar mereka gak ngejudge Bukan disini Syakir Kemudian ngobrol Terus Syakir bilang Di podcast ini Syakir Lebih baik dari orang tua Syakir Tuhan Enggak Tetap orang tua Di atas kita Tetap Gitu Kadang kan kita juga harus Berpikir Apa namanya Pola otak Netizen juga Ini harus disampaikan Kepada teman-teman Bahwa Syakir disini Justru merendahkan Diri Syakir gitu Bahwa Dari semua Cerita singkat Yang Syakir ceritain tadi Sebenernya Yang paling berperan Ya Membuat Syakir Kemudian bisa Bertemu orang-orang baik Bertemu ulama-ulama Terus bisa Seperti sekarang Itu didikannya orang tua Yang keras Yang gak lembek Tapi dibalik kerasnya Didirikan seorang ayah Apa Ada doa ibu yang lembut Masya Allah Ya kan Jadi sebenernya lengkap Syakir tuh pas kemarin Ya Allah Bersyukur banget Gitu Sebenernya Alhamdulillah Ya Allah Coba anak-anak lain Misalnya katakan Ada di sebelah mana Yang dimanja Segala macam Terus akhirnya Jadi lembek Misalnya berita-berita Yang lagi beredar Langsung bunuh diri Jadi masalah Jadi mukul temennya Atau apa gitu ya kan Berarti harus bersyukur Disitulah Syakir kemudian Kenapa Syakir bukan Bukan demi konten Loh mau ngerendah orang tua Tapi karena Syakir tuh gak bakal Mau ngerendah Kecuali Syakir Faham Kenapa Syakir harus rendah Ketika Syakir memahami Cerita garis besar Dari kecil Satu Skenario Allah Dua Allah pilih Orang tua yang Luar biasa kayak gini Biar Syakir beda Dari anak yang lain Ternyata Gue harus bersyukur Akhirnya Tadinya perasaan-perasaan Emosi di masa muda Yang cuman Egois gitu ya Orang tua gue salah Gue bener Itu runtuh semua Pada akhirnya Tanpa orang tua gue Gue gak bisa apa-apa Dan gue Harus menghargai itu Dan akhirnya Itulah yang membuat Kemudian Syakir Ngomong Ayah mau apa Bunda mau apa Siap ya Siap bun Tapi pelan-pelan ya Adik gak bisa langsung sempurna Hargain ya Hargain ya Prosesnya Akhirnya Syakir mengrendah itu Bukan demi konten Tapi karena bener-bener Di titik itu Syakir paham Oh Memang inilah anugerah dari Allah Kalau Allah gak kasih orang tua yang kayak gini Gak bakal jadi Syakir dalam yang kayak gini Jadi jangan bangga dengan diri yang sekarang kayak gini Oh udah bisa begini bangga Eh itu semua Gak lain Mungkin kalau kita lihat Keras apa segala macem Tapi dibalik itu Ada skenario Allah yang bermain Rasa kasih sayangnya Allah Dan rasa kasih sayang orang tua juga Pengen ngejadiin kita tuh orang yang gede Makanya kemarin tuh Pas niswa sahabat juga Pas minta maaf Syakir tuh bener-bener minta maaf Syakir minta maaf Minta maaf Karena diri Syakir mungkin Pas belasan tahun kemarin Itu Menghadapi ini semua dengan emosi Setelah dipikir Dan Syakir diskusi juga Dengan guru kan Ya pada akhirnya baik semua Bahkan Temen pun yang nikahin Cewek Syakir Pada akhirnya Ketika Ketika udah paham Itu baik juga Kalau dia kayak gitu Syakir gak ketemu Habib gak jadi orang Ada jalannya semua ya Masih sampai sekarang Masih mikirin Cinta-cintaan yang gak perlu gitu Tapi ini kayak gini tuh Gak bisa kayak gini Kalau gak punya ilmunya Berarti ini Masya Allah Iya pada akhirnya Syakir tuh Berendah Mengankan Nah tuh kan Oh geliran udah rame Apa segala macem Satu kita ngelurusin Kedua Syakir tuh Bersimpu dari depan Dan sekarang mau Kenapa Kemudian Ayo deh Maksudnya Sepait apapun Tau kita disitu Ada riduanya Allah gitu Ayo deh Karena kan dulu ya Namanya chemistry Gimana sih 6 tahun gak ketemu Kan selama merantau gitu Tapi pada akhirnya Nah kemarin Gara-gara masalah itu Tiba-tiba Malam itu Ayah lagi sendiri Syakir udah ngantuk banget Tapi wah jarang nih Dapet momen Ayah lagi sendiri Syakir temenin Ngopi kan di luar Ya ngobrol yuk Itu disitu ngobrol heart to heart Kan berdua Masya Allah Yang Syakir upload tuh terakhir Yang berdua ngobrol malam Ngobrol Ayah cerita Kenapa dulu ayah Ngedidik adik tuh keras Disitu Sebenernya kalo pengen nangis Pengen nangis Cuman 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 Gengsi ya Bukan gengsi Tapi lebih ke Alhamdulillah gitu ya kan Lega aja Terus Syakir juga cerita Kemudian Alasan kenapa Syakir Kemudian dulu Ngecewa atau apa segala macem gitu Dan pada akhirnya Syakir bilang yaudah Karena ayah mau gimana Yaudah Pelan-pelan ya Saling menghargai gitu Apa yang kira-kira belum sinkron Apa yang mau jadi perbedaan Kan beda juga kan Ayah ngaji dimana Syakir ngaji dimana Itu beda juga Itu bang Ya Jadi kita saling hargain ya Ya siap Yaudah Jadi apa yang ayah mau Saya cuman mau Adik disini Hadir Mesti komunikasi Ayah pengen tau Kabarnya segala macem Emang Syakir kalau di basur pun emang cuek Cuek emang kalau siapapun gitu Yaudah Syakir bilang Nah Syakir kalimat penerimaan itu Karena pada akhirnya Syakir paham gitu Bahwa mereka adalah anugerah dari Allah Yang harus kita syukurin Kalau kita gak syukurin mereka Ya kita gak mensyukuri Apa yang kita dapat sekarang Karena apa yang Syakir dapat sekarang Itu semua Dari Allah menganugerahkan orang tua yang begitu unik Ada satu yang didikan yang keras Ada satu yang doanya lembut Yang itu kan anugerah dari Allah Sampai kemudian Syakir dapat Ke posisi yang sekarang Oh Berarti Orang tua Guru Dua-duanya hal yang harus kita syukuri Nah disitu sekarang Syakir Kemudian belajar untuk gimana nih Biar bisa lebih baik Gitu Masya Allah Ini anak gue satu tahun Iya Gue 21 kayaknya belum Belum segini lah ya Pikiran gue kayaknya masih kemana-mana Kemana tuh bang Kir makasih ya Makasih banyak ya Pertama makasih datang kesini Tapi mau dong kasih Syakir ini dong Nasihat dong satu-satu Kok Kan dua-duanya nih Maksudnya di entertain juga udah 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 Gak lah tapi Syakir Masya Allah lah Maksudnya umur segini Udah nyanyi Terus main Apa Film Sinetron juga Eh gak mau nanya soal film nih sekalian dong Jadi Jadi sutradara Masya Allah kan Lu jadi sutradara berapa kali ini jadi-jadinya Dua ya berarti ya Sama ini dua Karena film pertama alhamdulillah sukses Berapa juta penonton? Hanta tuh kan biasanya Orang bikin ngapain bikin film Orang kalau film pertama pasti flop kata mereka Alhamdulillah tuh untung kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah Berapa? Beruntung ya? Di umur 19 tahun lah Udah sampai 1 jutaan Cuman di OTT waktu itu Oh insya Ya di OTT aja udah dapet kan? Nah sekarang lagi jalan film kedua di bioskop Oh insya Allah Judulnya mau tau gak? Mau Imam tanpa mamum kan? Itu kan imam tanpa mamum kan? Iya Oh udah tau ya? Kan dikasih tau tadi Viral juga berarti sekaligus masalah ya Baru kan ya Judulnya imam tanpa mamum Masya Allah Jadi namanya imam tapi susah jadi mamum Jadi sebenernya saya akhirnya pengen ngasih Choice-choice ke anak muda Tontonan-tontonan yang Menghibur tapi juga Mereka tuh bisa sambil mikir Ketawanya tuh ketawa mikir gitu loh Oh Masya Allah Apa komedi Drama komedi gitu lah Drama komedi Saya kira meni juga tapi Apa sutradara aja? Sutradara Akhir, produser, sutradara dan Pemain Pemain juga Memang hemat budget ya Betul Biar cuannya agak gedean Tapi udah beres Kir? Sudah syuting udah beres semua? Alhamdulillah Syuting udah mau beres Sebenernya sih emang pengen tayang Kemarin sebenernya udah dikasih tanggal tayang Cuma belum siap Jadi pengennya sih insya Allah Nanti abis lebaran lah Gateng lah please lah Insya Allah insya Allah Abis lebaran Abis lebaran ya Abis lebaran dikabarin lah Itu yang memang suka sih Di film tuh emang Suka lah Hobi ya Kalo musik iseng-iseng aja Salada gitu kan Kalo film tuh emang Lo kalo musik ajak-ajak Wisnu nyanyi Wah parah Aduh Buat kalian yang pahamnya itu dark jokes Biar cinta kita tumbuh harumawai Ya Allah Yuk kita tutup aja yuk Nanti kita samung gak abis ini ya Iya Saya kirim makasih sekali lagi Siap dari abang dong Nasihat Oh nasihat oke Nasihat dong saya kir Kir kalo misal Kalo abang sendiri Gimana ya Karena Abang tuh juga ngerantau kan Waktu Kelas 3 SMP Ngerantau ke Jakarta Jauh dari orang tua Abang juga dididik juga Cukup keras lah Sumatra emang Sumatra semua anak gitu Cukup keras Tapi memang alhamdulillahnya Jadi ada Maksudnya dulu kan Sama kayak si akhirnya mikirnya Kayak Kenapa ya kok keras banget ya Sampai Pernah tulis word kayak Inu capek Gitu Ini bener Ini gak jadi Baper ya Baper ya Beneran jadi Inu capek Sangat keras Iya pada saat itu Tapi alhamdulillahnya Ketika sekarang ini malah Cerita sama Misal sama Shiran gitu ya Cerita Ya Allah ya Aku gak kebayang lo Dulu kalo Orang tua gak ngedidik aku kayak gini Aku pasti jadi anak yang manja pasti gitu loh Alhamdulillahnya banget Ngerantau itu bukan sesuatu yang berat buat Abang Karena apa? Karena didikan orang tua tuh Jadikan Abang tuh bener-bener bisa sendiri aja Ketika di Jakarta Jadi Pertama soal didikan ya Didikan keras Terus kedua Soal kasih sayang Syakir akan ngerasa nanti Ketika Syakir menikah dan punya anak Pas punya anak Pas punya anak Pasti ngerasa kayak Oh O nya besar tuh O nya besar O nya besar Syakir akan merasa Akan berpikir gitu Wow ternyata gitu Kayak yang ini ya Soalnya gue juga baru ngerasain Ayah, Bunda, Didi aku kayak gini tuh Dulu tuh Karena ini Mas Tapi nanti akan kerasa Kir Waktu udah nikah dan udah punya anak Punya anak Iya Kalau nikah juga Maksudnya nikah itu Punya anak tuh dek sih Keluarga pertama ya Terus kedua Waktu punya anak Itu baru yang Ya Allah Segininya ya gue sayang sama Anak gue Walaupun kadang-kadang Yang bisa mengekspresikan itu Adalah istri gue Paham gak Kir Ya Yang bisa mengekspresikan Ya nak Ya sayang Nanti mama doainnya gitu Itu mungkin Mungkin istri Gitu kan Padahal dalam hati gitu Gila aku sayang banget sama anak gue Cuma kadang-kadang Ya gak kayak gitu Gak menye-menye juga kan Kita kan di depan anak kan Gak kayak gitu gitu loh Dan Satu lagi kayak misalnya Kok bokap sibuk banget ya Bokap sibuk banget Yang ada waktunya cuman nyokap doang kayaknya Padahal tau gak ketika kita kerja Yang kita pikirin tuh anak di rumah Bukan istri kadang-kadang Istri juga Salah lagi waktu itu Lo mulai pertengkaran sih lo Caker sih nanya-nanya Istri juga Artinya dari perspektif yang banyak Di anak-anak sekarang Kayak tadi waktu sibuk orang tua keras Itu pada akhirnya Apa bang? Pada akhirnya Apa maksudnya? Ya pada akhirnya Ya kan itu misalnya menjadi hal yang Kita syukurin nih kayak sekarang Betul Betul Gak maksudnya itu bakal Makanya Syakir nanti ketika sudah nikah Tanggalkan tuh Presiden Ijo Tomatnya tuh ya Jadi nikah Punya anak Insya Allah Syakir akan berpikir Ketika sibuk sesibuk apapun Ini keluar kota apa segala macam Aduh anak gue Aduh Kenapa ya Itu selalu kepikiran Abang aja bapar banget ketika Waktu abang kan kena covid itu Masuk ke rumah sakit 7 hari tuh Gak boleh ketemu sama keluarga kan Itu Jadwal kan ada jadwal Sama anak lah waktu itu Misalnya ada jadwal apa gitu Ngeliat jadwal aja tuh bisa nangis Sedih Nangis Sedih banget kan waktu itu ngomong ke grup ya Iya Dia bilang Lo bab ini banget lo Lo lagi baper banget Malah di iniin sama dia gitu kan Enggak ini jadwal gue sama Adam nih Sedih gitu Tapi Nantilah Kir Insya Allah Waktu akan menjawabnya Enggak berarti dari 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 Rakyatnya misalnya kayak ayah Minta kabarin lagi dimana Lagi dimana Lagi dimana Itu karena full pikiran dia Penuh dengan kita ya Kadang kalo 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 apa yang dilakuin sama orang tua Kir abang merinding Beneran Gak mungkin orang tua gak mikirin kita Iya Gak mungkin Berarti salah ya Mau semarah-marahnya orang tua Mau lagi kesannya cuek lagi nongkrong di warung kopi Yang difikirin dan dibanggakan adalah anaknya Insya Allah Insya Allah Pasti Masih-masih hari ini kesini dapetinnya bener-bener Setuju Pasti Kir Saya kira ada yang mau diomongin gak buat orang tua Apa Ada yang mau disampaikan gak Ayah bunda Ya berarti Ya salah kan kita sebagai anak Misalnya kayak tadi mikir Mungkin abang juga sempet atau anak-anak keluar sana Syakir juga salah Ketika mikir Orang tua gue gak mikirin gue nih Itu salah besar Salah besar Karena yang ada di otak orang tua pasti Anak Yang dibanggakan pasti anak Hampir Anak pasti Buat Eh bunda Aduh Pelan ya pelan-pelan Buat ayah bunda Maafin Syakir yang Mungkin banyak bikin ayah bunda sedih Ya mungkin Adik belum Memahami banyak hal yang Ayah dan bunda udah pahami Pada akhirnya Alhamdulillah dari perjalanan hidup Aku bertemu dengan Orang-orang Guru-guru Teman-teman Adik paham bahwa Dalam keluarga Darah dan darah pasti saling menyayangi Apalagi orang tua kepada anak Begitu juga mungkin Adik kepada ayah bunda Mungkin Banyak hal yang belum bisa dipahami dengan cepat Gitu Tapi sampai sini Adik cuma mau bilang maaf Buat semua kesalahan Dan Kalau kadang suka bikin sedih Dan terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang tak terhingga Dari hati adik Dan selama hidup dan gak akan berubah Terima kasih Karena ayah dan bunda Udah membesarkan Syakir Dengan Kasih sayang Dengan doa Dengan ketegasan Dan Syakir juga Bersyukur kepada Allah SWT Karena Pada akhirnya Bersyukur bahwa Ayah bunda Adalah orang tua Yang terbaik Dan Syakir Beruntung memiliki Ayah dan bunda Dan Buat Bang Wisnu Bang Yang hari ini udah sharing juga Membuka banyak pikiran Syakir Dan semoga membuka banyak pikiran orang Semoga Berikan keberkahan juga Dan untuk Seluruh guru-guru juga Syakir ucapin terima kasih Udah sabar Ngarahin Syakir Ketika hilang arah Dan untuk semua fans Yang tetap Menerima Syakir Dan terima kasih juga Untuk semua yang menghujat Karena itu Syakir bisa belajar Dan mengintropeksi diri Intinya buat Ayah bunda Semoga adik Bukan cuma bisa bahagiain ayah bunda Di dunia Tapi sampai ke akhirat Dan berkumpul bersama ya Amin Amin Terima kasih ya Makasih ya Baik Teman-teman semua Itu dia Satu Kisah dari Syakir Dan mudah-mudahan jadi ibrah Buat kita semua ya Dan belajar bagaimanapun juga Orang tua pasti sayang sama kita Dan kita pasti sayang sama orang tua Pasti Dan kita selalu berdoa sama Allah Ya Allah kumpulkanlah kami Kembali bersama di syurgamu ya Allah Pasti dan mudah-mudahan kita Bisa berkumpul kembali Makanya kemarin pas ngobrol Enak tuh Ketika dua-duanya Maksudnya gak egois Orang tuh gak egois Anak gak egois Itu leganya tuh Beda ya Lega gitu Ya pokoknya kalo Syakir Masih ada orang tua Ya sekarang tuh sebenernya Saat yang tepat untuk Bisa menghamba gitu loh Kayak Ibaratnya Kita Sering-sering ketemu Karena dengan ketemu itu kan kita Jadi Gak akan salah paham gitu Kan kalo Kita jarang ketemu Pasti banyak salah pahamnya Kadang-kadang Orang tua kayak gitu kan juga Bukan niat buruk Tapi Caper aja Caper Pengen diperhatiin Pengen diperhatiin sama anak gitu Tapi kalo misalkan Kita Ya Masya Allah Orang tua masih ada gitu Ya kita Bener-bener Bisa minta maaf Bisa minta Doanya segala macem gitu Dan sekarang kalo Udah gak ada kan kita Bingung Bingung loh Eh doanya Dari mana nih ya gitu Kayak Dan pas banget Nyokap bokap udah gak ada nih Hmm Baru banget punya anak kan Baru ngerasain Oh sayangnya Ternyata sayangnya terhadap anak tuh kayak gini ya Hmm Yang tadi Wisnu bilang Ya Allah itu Kayak sedetik aja Kayak susah gitu untuk Ya maksudnya di luar Allah ya Maksudnya nih Kita cinta sama anak juga Karena Allah gitu Itu bener-bener Masya Allah Kita bener-bener Sekir Insya Allah akan ngerasain punya anak Dan Ya Allah ternyata gini ya orang tua tuh ya Ya sama anaknya gitu Gitu sih Kir Thank you Kir ya Thank you Emang gak salah gue pilih podcast ini Buat menyuarakan Karena tuh tuh Akhirnya semua dapet ilmu Bukan checker doang Insya Allah Insya Allah Insya Allah Sukses untuk semuanya Semua filmnya Filmnya Imam Tanpa Makmum ya Imam Tanpa Makmum Insya Allah ya Pokoknya tunggu aja segera Di bioskop Bioskop Lebaran ya Eh ada lebaran Iya ada lebaran insya Allah Oke Oke Kita pamit Thank you Kir sekali lagi Semuanya Semoga Apa namanya Ini bisa nengahin ya Iya Bisa nengahin juga semuanya Ya Syakir lah banyak salah lah gitu Semoga Bisa jadi lebih baik gitu Oke Makasih Kita pamit teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati